Sejumlah tokoh dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Utusan dan Penasihat Khusus di Istana Negara. Di antaranya, selebritas Raffi Ahmad yang dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Sementara itu, musisi Yohifu Dianto sebagai staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pastinya kepada Allah SWT, kepada keluarga, dan juga saya mengucapkan di sini sekali lagi selamat kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah dilantik kemarin tanggal 20 Oktober, Bapak Prabowo Subianto dan juga Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga pastinya saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman wartawan, teman-teman per semuanya, Alhamdulillah hari ini saya dilantik dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk menjadi staf khusus Bidang Ekonomi Kreatif. Staf khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif. Tentunya ini tidak terlalu jauh dari bidang yang saya geluti selama 40 tahun dan ini adalah sebuah tugas yang amanah yang... Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman wartawan yang sudah nunggu. Saya Budi Masudat Miko bersama istri. Tadi saya kebetulan dipanggil, diundang untuk menghadiri pelantikan sebagai Kepala Badan Percepatan Pengantasan Kemiskinan yang mana pada tanggal 15 Oktober saya dipanggil oleh Bapak Prabowo Subianto di kiriman beliau dekat negara. Badan ini adalah badan baru, tugas... Sesuai dengan bidangnya saja. Jadi itu kan, kalau merujuk ke Peraturan Presiden nomor 17 tahun 2012, salah satu tugas UKP itu kan melaksanakan tugas-tugas yang diperintah oleh...